Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar suara, para pendengar radio suara Batubara FM 89.3 yang Allah berkahi, dimana saja berada, wabil khusus para penyiar dan hari ini kita bersama dengan Pak Putra. Semoga Allah menyayangi kita, memudahkan segala urusan kita, melancarkan rezeki kita. Yang sakit Allah sehatkan, yang sulit rezekinya atau utangnya lagi ada, Allah limpahkan keberkahan rezeki bisa bayar. Jadi, kita bercerita tentang bagaimana mendidih anak soleh soleha. Sebagaimana yang digambarkan tadi, memang lebih banyak susahnya daripada gampangnya. Karena saya sendiri pun punya anak, dan anak saya enam. Kalau orang nyebut Doremi Pasolasidu juga lah. Empat laki, empat perempuan, dua laki-laki, begitu. Tantangan kita menjadi orang tua, ya nanti di akhirat kalau kita mau masuk surga, kita bisa terhambat. Karena ada tanggung jawab kepada anak, begitu. Jadi, para orang tua yang dimuliakan oleh Allah, dimana saja berada. Mendidih anak adalah amanah yang luar biasa. Orang ketika sendirian, masih jomlu, ingin punya pasangan. Itu kan sudah secara perjalanan siklus hidup. Kalau sendiri ditanya kapan nikah? Setelah menikah, anak ditanya. Anaknya ada, nanti kapan punya menantu, cucu, dan lain sebagainya. Itulah perjalanan hidup manusia. Tapi ingat, amanah ini, bagi orang yang menikah sekarang belum dapat keturunan, semoga Allah mudah akan dapat keturunan. Tapi, jangan salah. Dengan adanya keturunan ini, tanggung jawab kita di hadapan Allah itu besar. Karena, kita bukan saja mempertanggung jawabkan diri kita, tapi anak keturunan. Islam mengajarkan kita untuk mendidih anak menjadi generasi soleh dan soleha. Harapan kita semua. Ya, ini generasi yang berbakti kepada Allah dan orang tua. Serta bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Ada hadis dari A'isa radiyallahu anha, riwayat Imam Al-Bayhaqi. Hakkul waladi ala walidihi ayyuh sinasmuh. Hak anak atas orang tuanya, bawasanya ayyuh sinasmahu. Dia baguskan namanya. Orang tua itu memberikan nama yang bagus kepada anaknya. Karena, nama ini hak anak. Wayuh sinasmahu dia baguskan tempatnya. Di mana lingkungannya. Termasuk dalam kajian hadis yang lain. Keturunan itu dinikahkan dia. Jadi, pilihkan pasangan yang baik. Dinikahkan. Selanjutnya, wayuh sinasmahu. Dan dia membaguskan adabnya. Jadi, orang tua ini tadi membaguskan adabnya. Jadi, ini sebagai ketetapan bagi diri kita. Bagaimana caranya supaya mendapatkan anak yang soleh-soleh. Walaupun ini sebenarnya, kami pun, saya dengan istri, belajar untuk itu. Walaupun sama-sama berat, mudah-mudahan. Apa yang saya sampaikan ini bisa juga bermanfaat bagi kami. Pertama, teladan itu orang tua. Anak adalah peniru yang ulung. Perlaku orang tua dalam keseharian akan menjadi contoh bagi anak. Oleh karena itu, orang tua harus senantiasa memperbaiki diri dan menunjukkan akhlak yang mulia. Kalau anak ini disuruh sholat, orang tuanya tidak sholat, agak susah. Agak susah anak ini sholat. Tapi kalau orang tuanya sholat, agak mudah anak itu sholat. Karena mencontoh. Kalau orang tuanya kurang baik, ya anak ini akan mudah untuk menjadi orang yang kurang baik. Walaupun ada rejeki, walaupun orang tuanya parah, anaknya bagus. Yang kedua, penanaman keimanan sejak dini. Tanamkan dalam diri anak tentang mengenal Allah, Rasul, dan ajaran Islam. Ajak anak sholat dan mengaji sesuai dengan usianya. Jadi ada hadis dari Rasulullah SAW. Kalau Nabi SAW, Ada dalam hadis lain, Surulah anak kamu dengan sholat apabila telah sampai umur tujuh tahun. Umur tujuh tahun ini diajarkan kepada dia tentang sholat. Jadi kalau seandainya ini teknis. Subuh dia di umur tujuh tahun, kesiangan. Tetap disuruh mengkodoh sholat. Kalau seandainya zuhur kelewatan, Asar suruh kerjakan sholat zuhur. Di waktu itu diajarkan dia bagaimana sholat zuhur itu, Berapa rokaan, asar, pembiasaan. Jadi kalau seandainya dia lewat waktu, Tetap beban itu ada pada dirinya. Di sini juga diajarkan dia menutup aurat, Diajarkan dia untuk membaca Quran. Karena umur tujuh tahun ini pembiasaan. Jadi dikatakan dalam hadis, Apabila telah sampai umur sepuluh tahun, Pukullah mereka itu. Kalian pukullah mereka itu. Akannya atas sholat itu. Jadi itu sebagai pengajaran bagi kita. Karena kalau puasa begitu juga. Dari umur tujuh tahun dibiasakan. Sebelum itu belum ada ketetapan syarak. Jadi kalau seandainya ada orang yang menyuruh sholat sebelum itu, Itu belum ditekankan. Tapi anjurannya itu tujuh tahun. Kalau sepuluh tahun, Tak mau. Pukul. Selanjutnya, Nomor tiga, Pembiasaan ahlak mulia. Biasakan anak dengan ahlak terpuji, Seperti jujur, Santun, Hormat kepada orang tua, Dan guru. Jadi kalau tidak jujur, Ya di punishment. Dikasih hukuman. Kalau kadang-kadang kan gini, Anak-anak itu kan cara berpikirnya pendek. Ketika dia mengingini sesuatu, Lalu dia tidak dapat, Dia akan melakukan dengan caranya. Kadang-kadang, Dia mencuri. Dicurinya dari dompet mamanya. Supaya dia dapat membeli sesuatu yang diinginnya. Jadi kalau ketahuan, Langsung diberikan hukuman. Karena ini menjadi pribadi yang tidak jujur. Seperti itu. Selanjutnya, Berapa? Satu, dua, tiga. Yang keempat, Disiplin dan kasih sayang. Berikan disiplin yang baik, Dan penuh kasih sayang. Hindari kekerasan. Ini memang mudah dikatakan. Tapi dalam perjalanan, Kadang-kadang kita ini, Terapakan dengan ego. Kurang sabar. Perlu disiplin. Sholat itu juga mengajarkan disiplin waktu. Semalam ketika saya kontrol berobat, Ada jumpa orang. Anak saya kan sekolah MDTA. Ini sekarang sudah tamat. Tamat MDTA. Jadi, Di dekat sekolahnya itu ada masjid. Sering ditengok buat yang berobat nih. Sama dengan saya kontrol. Itu anak ustadz ya. Jadi ditanya gitu. Ini cerita pribadi. Anak itu rajin sholat asal. Jadi ditanya. Kamu anak siapa? Anak ustadz. Masa nggak sholat? Anak ustadz wajib sholat. Katanya gitu. Jadi sebetulnya bukan anak ustadz saja yang wajib sholat. Walaupun pada saat itu umurnya masih 9 tahun. Karena mamanya kalau pulang dari sekolah MDTA itu. Sering sekali yang pertama ditanyanya itu. Udah sholat apa belum? Kalau nggak nanti disuruhnya sholat. Kadang-kadang mamanya itu. Walaupun dia sudah buat. Tapi mamanya belum nampak. Belum memastikan. Disuruhnya ulang lagi. Karena begitu ya. Ini perlu disiplin. Sekolah juga ngajarkan itu. Kadang-kadang kan kita capek membangunkan anak ini. Bangun nak. Bangun. Bangun. Tapi disitu ngajarkan jiwa. Dia disiplin. Sudah itu. Selanjutnya yang terakhir. Lingkungan yang baik. Lingkungan pergaulan yang baik akan sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Jaga anak dari pergaulan yang bisa merusak akhlaknya. Makanya kadang metode yang digunakan sebagian orang yang ada lapang rezekinya. Memondokkan anak. Karena dalam pondok itu lingkungannya baik terjaga. Soal lima waktu dan lain sebagainya. Kalau yang gak ada rejeki untuk pondok. Agak kuatkan. Kuatkan mentalitas kita untuk mendisiplinkan anak. Walaupun sebenarnya kasus-kasus di pondok pun ada juga masalah. Cuman itu kan salah satu upaya. Sekarang kan sudah banyak juga ini. Ada sebagian tempat bahkan menggratiskan. Jadi ini ada beberapa poin pertama. Teladan utama dari kita sebagai orang tua. Tanamkan keimanan. Karena ketika dia percaya dengan adanya Allah. Ada rasa takut. Ingat ada kisah. Itu anekdot lah. Amerika itu kenapa jadi hebat. Karena ada yang ditakutkannya. Uni Soviet. Kenapa Korea Utara itu jadi hebat. Karena ada ditakutkannya. Udah itu lagi Jepang ada ditakutkannya. Dan lain-lain negara ada ditakutkannya. Cuman Indonesia katanya. Gak ada yang ditakutkannya. Tuhan aja gak ditakutkannya. Katanya begitu. Bagaimana mau maju. Katanya seperti itu. Jadi takut itu perlu. Kita perlu takut kepada Allah. Agar jangan buat ini dan buat itu. Apatah lagi. Rasa ini kan akan hadir di dalam diri anak. Bahwasanya ada yang diimankannya. Pembiasaan akhlak mulia. Jadi kalau dia salah. Ada punishment. Punishment itu bisa saja mengurangi jajannya. Mengurangi makannya. Mesti harus memukul sekarang. Karena sekarang kan sudah ada aturan. Seperti itu. Tapi sebenarnya dalam Islam. Memukul tidak membahayakan itu. Ada aturannya juga. Sebagai pendidikan. Disiplinkan. Dan pilih lingkungan yang baik. Sekiranya sampai di situ saja Pak Putra. Kiat dari saya. Dan mudah-mudahan saya juga. Bisa mengamalkan itu. Semoga Allah Ta'ala memudahkan ayah bunda di luar sana. Yang mendengarkan radio suara Batubara FM ini. Dimudahkan mendapatkan anak yang soleh-soleha. Yang kelak di hari kiamat. Menjadi tabungan pemberat amal solehnya. InsyaAllah. Amin ya Rabbul Alamin. Amin. Amin. Terutama untuk saya. Ya Ibu R. Silahkan. Di bulan-bulan. Ya Ibu R. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu R yang baik. Dan saya rasa geluhan ini semua sama. Kadang-kadang ketika anak itu di pondok. Ya namanya peraturan pesantren atau pondok. Ya mereka bangun. Kalau sudah pulang dari pondok. Ya mungkin sebentar dia bagus. Tapi lama-lama membiasa. Yang malas. Main api dan sebagainya. Tinggal lagi jadi orang tua bersabar. Tetap bangunkan. Tetap usaha. Mudah-mudahan pembiasaan yang baik itu. akan terus melekat di dalam dirinya. Dan itu memang apa namanya itu. Sebagai PR bagi orang tua manapun. Memang susah loh membangunkan sholat. Nihankan anak. Pasangan kita saja. Suami kita. Istri kita. Itu sulit loh. Karena itu perkara yang perlu pembiasaan. Sebetulnya begini. Ada kiat di dalam. Saya tengok video lah di media sosial. Katanya begini. Bangunkan anak. Seperti. Membangunkan apa. Menyelamatkan orang yang lagi terbakar api. Ya kan kalau di dalam itu ada api. Di dalam itu ada anak. Teriakan. Kejar. Begitu. Bangunkan. Seperti itu. Ini kan api neraka. Seperti itu. Bu R ya. Semoga Allah mudahkan Bu R dan saya. Beserta para pendengar. Radio Suara Batu Barak FM. 89.3. Untuk memudahkan membangunkan anak-anak kita. Sehingga timbul. Terbangun dalam jiwa mereka. Menjadi anak yang soleh. Amin. Iya. InsyaAllah. Iya Pak Sole. MasyaAllah di kisarannya. Iya. Pak Sole. Ingatkan sholat itu kan perkara baik. Kepada siapa saja. Boleh. Boleh. Kepada orang lain. Cuma tinggal lagi. Ada namanya itu. Batas teritorial zona. Yang harus ditekankan. Utamanya diri dan keluarga. Kalau orang lain. Kalau dia pekerja kita. Ya oke. Kita ingatkan. Tapi kalau orang yang di luar sana. Ini bukan zona kita. Kadang-kadang makin diingatkan. Ya makin menentang. Makin masalah. Kalau ada kedekatan jiwa kita dengan dia. Silahkan. Silahkan diingatkan. Begitu. Bahkan. Kita ini. Dalam perkara mengingatkan sholat. Itu kan ada pahalanya sendiri. Bagaimana mengajak untuk kedekatan kepada Allah SWT. Salah. Tapi. Ada jiwa manusia ini. Tidak. Mau diingatkan. Udahlah kau aja yang sholat. Kan gitu. Seperti itu Pak Soleh. Ya. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ingatkan saja. Buah baik itu. Pekerjaan baik. Akan menghasilkan buah yang baik. Dan. Ingat. Bahwasannya. Usaha itu tidak mengkhianati hasil. Orang yang susah payah. Mendidih anaknya menjadi anak yang soleh-solehah. InsyaAllah. Seperti itu. Ya. Pak Soleh. Oh. Silahkan. Silahkan. Ya. Pak Gunawan. Silahkan. Ya. 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 Pak Gunawan yang baik. Di dalam Al-Quran itu. Kalau. Kita. Rajin mendoakan. Itu ada. Rabbi. Habali. Minas Salihin. Rabbi. Habali. Minas Salihin. Itu. Kalau di dalam Al-Quran. Surah Ali Imran. Silahkan ditulis. Ayat. Surah yang ketiga. Ayat yang ketiga pulapan. Pangkal ayatnya itu. Saya mulai. Hunalika. Da'a Zakaria. Rabbah. Disanalah. Nabi Zakaria berdoa. Kepada Tuhannya. Seraya berkata. Kol. Kola. Rabbi. Habali. Oh. Itu. Bukan. 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 Ayat itu. Rabbi. Habli. Minas Salihin. Surah As-Safat. Surah yang ketiga pulapan. Ayat yang seratus. Rabbi. Habli. Minas Salihin. Ya Tuhanku. Anugerahkan kepadaku. Anak yang soleh. Ya. Seorang anak yang termasuk orang yang soleh. solehah. Jadi. Kita bermohon kepada Allah. Dengan rajin. Mendoakan surah. Dalam ayat. Dalam surah As-Safat. Surah yang ketiga pulapan. Tujuh ayat seratus tadi. Rabbi. Habli. Minas Salihin. Rabbi. Habli. Minas Salihin. Itu saja. Ya. Ya. Insya Allah. Oh ya. Silahkan. Lanjut. Silahkan. Ya. Siap. 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 Ya. Semoga. Pak Putra. Dan. Dimana saja pendengar yang berada. Allah izinkan kita. Mendapatkan anak yang soleh. Soleh. Walaupun. Tidak semudah. Dari omongan kita. Karena. Setiap ada nilai ibadah. Di sampingnya itu. Pasti ada ujian yang. Menerpa kita. Jadi. Hari ini kita. Maunya. Anak itu yang soleh. Soleha. Sehari. Dua hari. Tiga hari. Bagus. 10 tahun akan datang. Kita tidak tahu. Dan yang sekarang tidak soleh. Belum tentu. Terus dia tidak soleh. Karena. Saya ada menjumpai orang yang parah. Ketika ibunya meninggal. Orang tuanya tidak ada. Betul-betul bagus dia. Karena mungkin dia. Pelajaran selama hari ini. Dengan ketiadan. Ibuku yang dulu sering mengingatkan ku sholat. Sudah tidak ada. Jadi dia sholat. Di situ dari sadarnya. Di saat itu dia mendoakan. Walaupun. Kita ini maunya. Waktu hidup ini. Anak itu menadakan tangan. Tapi boleh jadi setelah kita meninggal. Makanya. Jangan pernah putus as. Adalah berdoa. Hari ini belum berubah. Mudah-mudahan Allah bimbing. Waktu hidup kita tidak dapat. Boleh jadi setelah kita meninggal. Mudah-mudahan. Anak kita semua. Anak yang soleh. Soleha. Amin. Ya Rabbul Alamin. Sekiranya sampai begitu saja. Pak Putra. Semoga Allah menyayangi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.